Setelah nama Mario Dandi, Satrio muncul ke permukaan karena mengenai David hingga koma dan kerapa merharta orang tuanya yang merupakan pejabat kementerian keuangan. Muncul nama lain, dialah atasnya Yasmin, anak pejabat petinggi Direkturat Jenderal Beacuka yang ada di bawah payung kementerian keuangan. Ayahnya yang bernama Andi Pramono merupakan Kepala Beacuka Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagaimana dilansir dari tribun jakarta.com, atasnya disorot karena kerap memamerkan barang-barang mewah di media sosialnya. Dalam sebuah unggahan di Instagram diketahui bahwa hari kepakaian yang dikenakan atasnya dari kepala hingga lagi mencapai 25 juta rupiah. Selain itu, di Twitter beredar pula video yang diduga menunjukkan atasnya tengah menari di sebuah klub malam di Australia. Video itu diunggah oleh akun Twitter at Partai Sospet. Atasnya diketahui tengah menempuh pendidikan di Australia, tepatnya di Melbourne University. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Program Kelas Khusus Internasional, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Isvan Diardi. Menurut Is, atasnya merupakan mahasiswi double degree yang mengambil jurusan menerjemen. Di bawah program tersebut, para siswa menjalani dua tahun pertama pendidikan mereka di UI, dan sisanya di Universitas Mitra UI di luar negeri. Andi Pramono saat ini tengah menjadi seroton karena mendeliki harta kekayaan mencapai 13,7 miliar rupiah per tahun 2021. Berdasarkan laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara atau LHKPN, harta kekayaan Andi mulai naik drastis saat tahun 2016. Jumlah hartanya dari tahun sebelumnya bertambah empat kali lipat. Pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan pun mengungkap temuan janggal dari riwayat transaksi Andi Pramono. Itulah yang menyebabkan Andi Pramono mendapat sorotan dari netizen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!